Semarang terungkapnya jaringan teroris di sejumlah daerah di Indonesia menjadi perhatian serius dari pemerintah. Kementerian Agama Republik Indonesia memerintahkan seluruh lembaga agama agar mengantisipasi masuknya paham radikal melalui pekerja asing yang dipekerjakan di lembaga-lembaga keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia bergerak cepat menangkal masuknya atau penyebaran paham radikal yang menjadi dasar aksi teroris di sejumlah daerah di tanah air. Salah satu langkahnya Yanni mengantisipasi masuknya paham radikal yang dibawa oleh pekerja asing di lingkungan lembaga agama. Kementerian Agama pun menghimbau kepada seluruh lembaga agama agar selektif dalam memperkerjakan tenaga kerja asing secara identitas, perizinan, hingga latar belakang pekerja asing pun harus diketahui secara detail. Nah kegiatan ini diharapkan tadi memberikan pemahaman kepada para pengguna orang asing itu sendiri bagaimana kemudian pengguna orang asing itu menseleksi ketika ada orang-orang asing yang dipekerjakan khususnya di bidang keagamaan, apakah itu tenaga kerja, apakah itu kemudian juga naturalisasi ataukah mereka itu hanya untuk tinggal terbatas atau sementara dan sebagainya itu perlu dipahami oleh masing-masing pengguna lembaga orang asing itu sendiri. Untuk bagaimana memahami, perlu dipahami pendidikan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi yang terkait dengan tenaga orang asing itu sendiri. Di Jawa Barat terdapat ribuan lembaga agama, yaitu lembaga agama Islam, Kristen, dan agama lainnya. Kandwil Kemenak Jabar pun meminta kepada seluruh lembaga agama agar waspada terhadap penggunaan pekerja asing sehingga tepat sasaran. Dan banyak lembaga pesantren di Jawa Barat ini yang menggunakan tenaga pengajarnya dari luar negeri. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena kami dan pengelolaan lembaga keagamaan ini akan mempunyai pemahaman, akan mempunyai pengetahuan terkait regulasi-regulasi tata cara bagaimana kita menggunakan tenaga pengajar asing. Diharapkan dengan lebih telitinya dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di lingkungan lembaga agama, dapat meminimalisir masuk atau menyebarnya paham radikalisme yang dapat memecah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.